Tiga narapidana di rumah tanan kelas 2B untuk kebuatan Bangka Barat melarikan diri dengan menjebol pelapon serta atap bangunan. Namun salah satu diantaranya gagal melarikan diri keburu ditangkap petugas rutan. Kronologis kaburnya tiga orang narapidana terjadi pada 30 September lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Berat saat hujan deras. Mereka perencanaan pelayanan itu sepekan sebelumnya. Kepala Kepolisian Resort Bangka Barat meminta masyarakat dapat membantu memberikan informasi jika melihat orang yang sama dengan foto narapidana kabur. Tiga orang. Yang satu gagal dalam melakukan upaya melarikan diri. Jadi pada saat hujan mereka sudah merencanakan itu. Dari hasil integrasi kami kepada satu nabi yang gagal untuk kabur menyatakan bahwa mereka sudah merencanakannya sekitar satu minggu yang lalu. begitu. Jadi mereka bekerja sama bertiga itu dengan cara dia menggobol atap platform yang ternyata tidak terlalu kuat ya. Tidak terlalu kokoh. terus mereka saling, apa namanya, menolong-menolong untuk keluar dari sel. Kemudian selari ke luar area selnya dengan lompat panger yang ada di paling luar. juga dengan cara melakukan penyelamat koslet listrik ya. Jadi ada aliran listrik di situ yang dia sengaja buat koslet sehingga padam. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Bagi warga yang melihatnya segera melapor ke kantor polisi terdekat. Dan dimelaporkan dari Muntok, Banka Barat.